Pemegawaian, kenaikan pangka Nah ini, ada mobil perkenalan kepada pejabat baru Ini kalau dulu, sering ada itu Dari pangka itu, mengirimkan itu rata apa? Mobil Pada pejabat baru Untuk apa? Kalau enggak untuk kepentingan Kalau misalkan ada Yang diberikan dari bank atau segala macam Ke universitas atau sahbat Silahkan sampai untuk institusi Dijatat sebagai aset negara Jangan sampai dipergunakan sebagai milik pribadi Nah ini, bentuk-bentuknya antara lainnya Tadi suam, gratifikasi, pemerasan Nah kalau boleh diilustrasikan seperti ini Ada pohon yang kita sudah bangun dengan sebur Kemudian kita rusak Kita hancurkan sendiri Dengan adanya gratifikasi Suam, pemerasan Kalau boleh diilustrasikan Katanya gratifikasi itu seperti makan jengol Saya kurang tahu di Jawa Jengol apa Ketik Ketik Katanya enak Enak rasanya, bisa bikin nambah Tapi jadi polusi Polusi ruangan Dan kalau kebanyakan bisa sakit Silahkan tutup ini Cari contoh sendiri Nah Bapak, Ibu sekalian Untuk yang menghindari gratifikasi Adalah dilakukan upaya mencegah Tadi ini untuk penegasan lagi Pak Dokter ini juga Gratifikasi yang dianggap suama ini Ini yang harus kita perhatikan Ini saya tekankan kembali Penguatan di sini Berhubungan dengan jabatan Dan bertentangan dengan tugas atau kewajiban Jadi segala sesuatu ketika lakukan sesuatu Kita balikin ke sini lagi Berhubungan enggak dengan jabatan Bertentangan enggak dengan tugas dan kewajiban Udah balik ke sini aja Jangan sampai terkecoh Dengan sesuatu yang diberikan Yang dengan statement ikhlas memberikan Segala sesuatu yang diberikan Apabila disebutkan ikhlas Jadi hak ikhlasnya adalah tidak ikhlas Nah kapan diberikan Pada saat sebelum dan sesudah proses pengadaan Ya pada saat layanan publik Layanan publik kalau diperlukan diri Mahasiswa Baik S1, S2, S3 Apalagi S3 Isinya orang-orang yang Apalagi banyak yang menjabat-menjabat Yang kuliah lagi S3 Ya itu biasanya Banyak diberikan gratifikasi oleh mahasiswa-mahasiswanya Pada guru-guru besarnya Jadi jangan sampai guru besar terjemah Hanya karena mahasiswanya mempengaruhkan sesuatu Karena guru besar itu adalah dewa Jadi kita jaga penghormatan seorang dewa Dari tersepatnya mahasiswa yang hanya memberikan sesuatu Yang tidak ada nilai Dari kebesaran seorang dewa Peringatan dari besar galaman Ulang tahun dan resepsi pernikahan Nah ibu Bapak ibu sekalian mungkin bisa terhindar Dari pemberian gratifikasi Tapi lupa Bapak belum menginformasikan pada ibu yang di rumah Contoh misalkan rekanan Rekanan ini tahu Oh Pak X ini Istrinya itu Kepetim mungil sedang yang merah Dia memang mendapat informasi Ketika diberikan kepada si bapak Yang seorang pejabat Menolak Karena sudah tahu Sudah dapat sosialisasi gratifikasi Menolak Silakan Gak kalah Jalan Berikan kepada ibunya Langsung di rumah Udah terpilih mobil Udah ada di Parkiran Loh ini siapa? Si ibu Menerima hadiah mobil Apa yang dikatakan seorang ibu Tiba-tiba ada orang memberikan Mobil mewah di rumahnya Coba seorang ibu Apa dikatakan Kalau tiba-tiba ada Alhamdulillah Karena saya seorang ibu Saya sudah hafal Relaku ibu-ibu Jadi Alhamdulillah Ternyata tadi malam Saya berdoa Saya ingin mobil merah Saya sudah bilang sama bapaknya Bapaknya tidak Bapaknya tidak Presok Sabar Kita harus nabu Tapi pagi-pagi Besok Anda dikirim mobil Ternyata Makasih ibu Doa saya Saya didengar oleh Tuhan Betul begitu? Dengan pedenya Mengatakan Tuhan mengabulkan Tuhan Tuhan sayang Sama saya Dibanding suami saya Suaminya gak ngasih-ngasih Tuhan dibanding Memanggir Gak tau Siapa itu Nah So long Ibu-ibu Kalau ada tiba-tiba yang datang di chest dulu Jangan main Alhamdulillah aja Cek Ini baru dari siapa Minimal lapor dulu Sama komandan Pak Itu pak ada mobil Ada yang kiri Bapak beri impah Oh gak Lalu siapa Tak tahu Apa salah apa Kan harusnya begitu lho Curiga gitu lho Apa gitu Kalau rasa curiga Tidak ada Sudah tidak ada Ini perlu Terus siapa nih Ya Nah Jadi pertama Lapor dulu pada komandan Lirma Eh udah Komandan gak tau Kalau gitu Berarti lapor pada KPK Kalau Kalau dilapor pada KPK Urusannya Nanti Aduh Gimana ya caranya Lapor pada UPD Bunin penggaraan Gratifikasi Candy book Kotak saya Buat Foto Kirim saya Jadi kita tiba Mobil di rumah Kita proses Jadi Bapak Ibu sekalian Seperti itu Upaya-upaya Kona memberikan Gratifikasi Ya Disini tadi Di antara Bapak Ibu sekalian Apalagi Ners Air Langga ITS Politetik Ada kegiatan Dharma Wanita Masih ada gak Dharma Wanita Masih Dharma Wanita itu Aktivitasnya Boleh silakan Bagus Untuk Men-support Untuk mengajar Ibu-ibu beraktivitas Tapi Jangan sampai Dharma Wanita ini Memanfaatkan Bapak-bapaknya Untuk mendapat Supporting Dana Dari Bapak-bapaknya Yang pejabat Tolong disini Yang Dharma Wanita Ada Yang Wanita Atau disini Dibu dosen semuanya Bukan Dharma Wanita Ada yang Dharma Wanita Nggak ada ya Oke Kalau nggak ada Tolong Bapak-bapak Harus tegas Tidak memfasilitasi Dharma Wanita Dari APBN Dengan Memanfaatkan Jabatan Bapak-bapak Kalian Harus tegas Datang Pak Bapak-bapak Bapak kan sekarang PR2 Ini kita Ibu-ibu dan Makhlum Ada aktivitas Bapak-sos Perlu dana Tolonglah Bapak Komunikasi dengan Amnya Sisihkan Dana itu Dari baru Untuk Kediatan kita Apalah Adalah Terus Bapak Karena Bapaknya Ini tegas Tidak bisa Laku Karena Anggaran ini Adalah Untuk Aktifitas Yang Sudah Jelas Program-programnya Tidak Ada Kebiayaan Tentani Itu Salah Satu Nah Bapak Yang Lain Yang Kayaknya Agak Takut Takut Sedikit Sama Perdana Menterinya Bapak 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 Keluar Ini Bapak Oke Pak Panggil Kalau ini Kecu Panggil Kepala Biro Kepala Biro Coba Gini Diantar Ibu Mau ada Kegiatan Segala Macem Sisihkan Kegiatan Apa yang bisa Gerak-gerak Gerakan Siap Kepala Baunya Siap Karena Kalau Dia tidak Lain Dia punya Kini Ujajelan Terhadap Atas Sakit Padahal Lebih Baik Lebih Lebih Lakukan Langsung Sakit Mudah-mudahan Di dalam Ruangan Sudah Tidak Ada Lain Yang Terjadi Mudah-mudahan Kalau Masih Terjadi Apa Bertobat Jangan Lagi-lagi Tunjukkan Kejantanan Para Bapak-bapak Pejabat Di hadapan Perdana Menteri Ya Harus Baik Oke Nah ini tadi Tempat Saya sampaikan Gimana Saja diberikan Yang Di Rumah Ibu Tadi Ke Istrinya Ke Anaknya Tempat Lain Di Cafe Dan Banyak Banyak Kejadian Kejadian Yang Terangkap Itu Ternyata Ada Cafe Komunikasi Kompor 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 Ternyata Ternyata Tertawa Disitu Ada Transaksi Gratifikasi Nah Ini Mungkin Bagian Yang Ada Dalam Perlmen 51 Pemberian Gratifikasi Se Apabila Dari Instansi Kepada Instansi Nah Inilah Yang Dikategori Yang Kalau Tadi Warta Ini Yang Hijau Ya Makanya Bapak Ibu Setelah Kalau Perhatikannya Pada Pada Kemudian Memperhatikan Aturan Perliman Hadiah Yang Berlaku Di Instansi Nah Kending Mempunyai Aturan Yaitu Tadi Sudah Dibagikan Ada Buku Satunya Kemudian Ada Permen 51 Yang Bisa Dilihat Jadi Disini Saya Tidak Secara Memperlukan Permen 51 Tapi Seluruh Satu Sudah Diberikan Permen 51 Dan Insya Allah Pada tahun 2014 Kami akan Lakukan Sosialisasi Kreatifikasi Kepada Rekanan Rekanan Handling Jadi Kami berharap Di Lingkungan Surabaya Yang Ada Rekan Silahkan Lakukan Sosialisasi Jadi Mereka Juga Harus Tahu Bapak Jangan Coba-coba Memberi Ya Kalau Mereka Memberi Bapak Harus Menolak Karena Sudah Sosialisasi Gratifikasi Nah Bukan Dimaksudkan Sebagai Suap Atau Gratifikasi Yang dianggap Suap Nah Bapak Ibu Sekali Di situ Di materi Ada Panluan Etik Terkait Apakah Penerimaan Pemberian Tersebut Berkenangan Dengan Peraturan Undangan Yang berlaku Ini Nanti Bisa Diceklis Tadi Seperti Pak Dokter Sampaikan Nanti Cekan Di sini Pak Bisa Isi Sendiri Nah Kalau Itu Semuanya Bebas Sosial Ini Termasuk Gratifikasi Yang Hijau Tetap Namanya Gratifikasi Yang Hijau Nah Ini Untuk Menghindari Konflik Kepentingan Kemudian Sama Tadi Setan Konflik Kepentingan Pasti Mengharapkan Nantinya Ada Balikan Di Kemudian Lagi Nah Bahwa Ibu Sekalian Di sini Ada Contoh Yang Bisa Saya Sampaikan Silahkan Bapak Ibu Sekarang Bisa Lihat Di sini Ada Seorang E.E. Seorang Pejabat Di Kem Itu Mendapat Perintah Dari Menteri Untuk Menjadi Narasumber Dengan Materi Mekanisme Penyusunan Kurikulum 2013 Dalam Sebuah Seminar Terkait Pendidikan Bersama Sama Dengan Beberapa Nama Sumber Lain Pada Saat Natang Lokasi Seminar Eden Menerima Seminar Ibu Berupa Modul Materi Seminar Notebook Dan Gold Wai Pada Saat Kapitri Dan Tangan Sial Eden Bersama Sama Dengan Nala Sumber Lain Menerima Hidangan Pras Tangan Bersama Sama Peserta Seminar Dan Pada Akhir Acara Eden Dan Nala Sumber Lain Memperoleh Plakang Yang Diberikan Di Hadapan Peserta Lain Dan Honol Sebagai Nala Sumber Dari Panitia Yang Diberikan Di Meja Panitia Dengan Sebelumnya Menadakan Tanda Terima Honol Yang Telah Disediakan Panitia Pada Saat Eden Akan Bering Lain Salah Satu Peserta Seminar Bersama Bernama Edu Menemui Eden Dan Memperkenalkan Diri Sebagai Direktur PT Y Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan Setelah Berbincang Bincang Edu Menyampaikan Tanda Mata Berupa Bolkoy Merk Mon Blanc Dari Perusahannya Pada Eden Sebagai Tanda Keren Apa Yang Harus Dilangkan Eden Pak Doktor Berkenal Silahkan Kalau Dikalah Kedokteran Adinya Adalah Serih Bahkan Kemarin Saya Diundang Untuk Bebicara Yang Sebenarnya Di balik Itu Bebicaranya Adalah Tetapi Kami Pembicarakan Dalam Segini Tetapi Kena Sejalan Dengan Susu Maka Kami Dapat Honor Oleh Kena Saya Sebagai Perusahaan Honor Yang Terbesar Daripada Pembicara Yang Lain Daripada Pembicara Yang Lain Sudah Jelas Dan Itu Sudah Kebiasaan Seperti Nah Tentunya Saya Juga Juri Hotel Diberi Kamar Hotel Beri Makan Sia Dan Sia Setelah Itu Ya Karena Sia Biasa Ya Sia 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 Bayangkan Bapak Ibu Sekarian Seorang Dokter Saya Menanyakan Tentang Eden Menjelaskan Tentang Pengalaman Menilai Berarti Disitu Sudah Ada Satu Titik Di Dalam Bapak 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 Terima Diterima 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 Oleh Vanitya Karena Sudah Dialokasikan Vanitya Yang Menyerahkan Itu Memang Bisa Diterima Oleh Eden Sekarang Kita Lihat Yang Kedua Seperti Yang Pak Dokter Tadi Mohon Diterima Saya Tau Persis Diterima Jadi Itu Yang Dilakukan Dengan Tugas Seperti Saya Tugas Di Bunda Itu Dia Berhak Kepriman Itu Gratifikasi Dari Dalam Kategori Yang Bijana Sekarang Yang Kedua Silahkan Yang Kedua Ada Yang Bapak Silahkan Iya Terima Kasih Jadi Yang Kedua Yang Banyak Pregil Saya Kira Bapak 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 Dan Mungkin Sekaligus Kami Ketegasan Dan Pandangan Bu Jadi Untuk Tadi Beberapa Kami Disampaikan Ada Bapak Bahwa Di Setelah Institusi Memang Misalnya Dosen Dosen Itu Ada yang Dipercaya Dipercaya Tetapi Ada Dosen Yang Juga Melakukan Satu Praktek Profesi Ada Dokter Ada Dokter Ibi Ada Farmasis Ada Dokter Hewan Ada Sekolog Ada Sosiolog Dan Bagainya Ini Yang Dimaksa Menurut Disahkan Sebagai Pesahabat Dan Sebagai Profesi Karena Durya Kedokteran Amat Sangat Remit Amat Sangat Remit Dokter Pada Kedaknya Adalah Sosial Oriented Bukan Finansi Oriented Tetapi Uang Selalu Tetap Disini Tadi Dokter Tidak boleh Memperlakukan Sesara khusus Kepada Seseorang Tapi Beberapa Dokter Memperlakukan Sesara khusus Misalnya Praktek Pada Terima Pak Burutan Pasien 16 Digeratiskan Khusus Yang Kepada Satu Yang Orang Sudah Sangat Tua Nomor Dua Orang Yang Miskin Nampaknya Nomor Tiga Orang Yang Gawat Yang Keempat Adalah Mitra Mitra Itu Kenalan Senior Kita Asa Kita Itu Rasanya Tidak Adis Yang Begitu Narik Tidak Kami Yang Melihat Dari Sisi Kami Kurang Manusia Ini Momen Bagaimana Sekaranya Terima kasih Baik Terima kasih Tadi Sudah Jelas Yang Adan Ini Tidak Diterima Karena Ini Sudah Jelas Adalah Ada Kentingan Disini Walaupun Dia Sebulan Kawak Lampak Tidak Bergerak Dan Ada Kaitannya Dengan Jabatannya Kalau Si Adan Ini Bukan Dari 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 Kami Tidak Kalau Tadi Kedokteran Ini Kebetulan Yang Dari Dari Dokter Dan Yang Dari Yang Dari Di Lengkup Atmosfer Dokter Memang Hal Semakan Ini Banyak Sehari Saya akan Berespon Yang Dari Dari Misakan Beruntunan Dari Dari terima kasih mitra, silakan segala sesuatu yang diberikan secara khusus dan itu diinformasikan secara transform, silakan jadi diketahui bahwa dokter akan memberikan khusus kepada siapa, diinformasikan jadi sesuatu yang tidak di sebuah-sebuah orang mau tahu itu tapi sesuatu yang diberikan dengan sebuah-sebuah itu pasti ada kepentingan apa kepentingannya kalau tadi dikatakan bahwa misalkan yang menjabat itu dalam konteks jabatan yang dia di misalkan dokter, dosen dia tidak menjabat tapi jabatan dia sebagai dosen sering dosen ini menerima undangan yang sifatnya khusus dari perusahaan X, perusahaan Y atau mana saja yang dikatakan dosen ini mempunyai expert di pedang X kemudian mengundang diberikan honor secara khusus dosen itu menganggap saya benar yang akhli tapi lupa ketika dia menjadi akhli itu karena dimana dia tadi yang bagai kalau di kundel dia berakhli masih sebagai kumpul net kecuali di kundang yang itu dia mempunyai keaklian lain yang di luar bidang yang di kundel atau di TS atau di institusnya misalkan dia punya keaklian melukis di luar bidang akhli yang sekarang itu dia berhak awal menerima itu memang pribadi tapi kalau di bidang yang memang di luar bidang yang hasil pendidikan selama dia melamping institusinya dalam peraksanaan tugasnya harus segini dipilang dalam hal ini Dekat atau rektor apabila tidak ada surat tugas nah itu di dalam pembahasan waktu KBDK ada yang ditakan Bapak Pinter Masri itu adalah termasuk yang tidak boleh diterima selama ini banyak dosen berapa begitu saja dosen yang diundak tapi lupa dia dimana di garja dimana di WES itu harus ada surat tugas pimpinan di tempat institusinya prof saya tersebut kesempatan yang kotak-kotak kuliah terima kasih terima kasih itu menarik sebalik nampak yang kata memang banyak dokter ini terkait kata jadi suatu ketika ada dokter dosen yang diundang oleh sebuah institusi suasana radio untuk acara talk show nah disitu di awal dokter sudah bilang bahwa saya tidak akan memberikan alamat saya itu mungkin benar tapi pada kesempatan yang lain dia diundang dalam bentuk rata bukan dan pada saat selesai dia diberi alamat dia menolak tapi kemudian timbul rumor dokter itu senangnya menolak biar nanti para pendendang para tahu akan mencari alamatnya dan datang alamatnya itu bukan bagaimana akan menunggikan itu saya kira bahwa pak dokter tidak usah repot memikirkan apa yang orang pikirkan jangan sampai energi kita habis memikirkan rumor lakukan kalau hati menurani kita mengatakan itu baik takut berjuang untuk yang baik berbentuk dianggap baik dianggap yang itu jenis dokter yang soal suci mungkin dia ada maksud-maksud yang lain oke lah kalau itu dia tidak rima karena tahu itu isinya sedikit mungkin dia mengharap yang lebih besar macam-macam tapi kenapa energi kita kita perlukan untuk memikirkan sayang sayang perjalanan saya juga seperti itu di lingkungan imperan jadi kalau ganggian wajah saya itu langsung otomatis menunuk saya tidak terima gratifikasi loh gini lagi saya tidak menunuk jadi wajah saya sudah wajah kalau orang terima gratifikasi jadi saya ya oke saja saya enggak apa itulah bagian dari kita perjuangan pas ada yang seperti itu oh suci lah ya kita ingin belajar menjadi suci makanya setia dalam saya katakan saya bukan orang yang baik tapi saya berusaha menjadi orang baik berusaha untuk tobat dan tidak mengolah-menang saya tahu musik saya pernah makan barang-barang dan barang-barang yang bukan menjadi kaksa saya menggabung negeri sipil loh banyak makan yang makan yang subhan yang kita tahu itu sebenarnya tidak jelas tapi otak kita memendang sudah agak orang lain juga begitu kan begitu karena kita tahu kita sudah kasih sinyal ini tidak boleh jadi parokat mohon dengan mohon diantar orang berbicara apa saja kalau Pak Doktor melakukan kebaik tidak berbicara dia sudah tetapkan tapi kalau memang itu dialokasikan memang jelas alokasinya benar sebenarnya harus dan untuk Pak tugas kulesi Pak siapapun Pak dosen atau siapapun pejabat harus atas tugas dari sejarah administrasi sudah menyayap banjakan tugas resmi kita melaksanakan tugasnya resmi silahkan Pak jadi bagi kami sekirah kita sepakat bahkan sudah komit bagi seluruh warga elana bahwa kita tidak akan korupsi tidak akan terima sokongan dari masalah gratifikasi sebagai subit baik undang di kenapa di karna kumpul kita dite kenapa kita selalu karena profesi kami mendapatkan undangan baik undangan menghadiri suatu pertemuan imian bahkan jadi membicara dan kalau kami mendapatkan undangan itu selalu sudah berbiasa undangan resmi itu selalu sudah dengan tiket sudah dengan hotel bahkan transport bahkan kalau kita membicarakan jadi pun radio dan itu tidak selalu pada waktu jam kerja bahkan kamu banyak diundang di luar jadi seperti kemarin sabtu dan minggu kan kita tidak usah membintang surat atas atas bagi tapi itu terjadi proses proses terjadi dengan undangan piket dengan poker bahkan dengan berurang itu sudah satu apakah itu kreativitas banyak lagi hal yang lain suatu ketika kami juga membuat undangan resmi dari suatu problem terbesar di dunia pasal tapi diapada kita ada pasal tempat di atas sebagai orang negara tapi kita tidak sebagainya pilih namanya lagi pesan tapi dimasukkan tempat pilih di negara itu di bawah pilih dan sebagainya kemudian hati pada waktu ada tempat tempat tersebut dunia itu banyak yang pakai pasal tempat di dalam tempat makanya satu tempat tempat masjid dari kejahat pikir kalau ini di dalam gantikasi maka sebenarnya gantikasi dari kejahat 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 jadi begini apakah itu gantikasi atau tidak terima kasih iya betul saya sebetulnya sebelum saya menjawab makanya di dalam ruangan ini saya ingin seluruh peserta hadir dengan hati murah bukan pedah hati tapi hati murah ini oleh sebagi sebelum saya menjawab saya ingin prof yang menjawab dengan hati murah hati murah saya mengatakan kalau tidak berkembang di saya tentu pembangunmu jadi tidak berlebihan berasal kelima artinya wajar saja saya membuat gratifikasi misalkan saya berbicara apalagi untuk bertemu dengan para alih lain di luar negeri dan itu saya fasilitasi itu yang untuk pembangunmu dan terlalu dikembalikan daripada terlalu lain pernah ada suatu peristiwa peristiwa itu salah satu panggrei susu direkternya dipanggil oleh Mabes Polri oleh karena dianggapan pada tulisan demo bahwasannya si panggrei susu ini bekerjasama dengan lobo dokteranak sering membiayai pemeris-pemeris dokteranak bahkan sering biayai para dokteranak di mati padahal ini cerita sama saya dengan diri saya sendiri yang terlalu juga bagi pada Mabes Polri tadi dan sebenarnya dia bilang sebuah keuntungan perusahaan saya itu adalah hati saya apakah mau saya makan sendiri apakah mau diatakan apakah salah hal ini tidak saya memberikan sebagian keuntungan dari perusahaan saya untuk maju-maju sehingga dia bisa lagi masyarakat Indonesia ini lebih baik wah mereka sudah berapa untuk belajar seperti itu akhirnya dilepaskan selama itu masih masih dalam wajah-wajah sendiri tapi kalau di di dianak ini nanti terjadi lagi bidanisasi daripada dokter jadi tapi dianak semua itu yang sulit geramatan kita harus baik ternyata tadi yang sudah saya sampaikan belum belum terus masih sedikit terus jadi prof tadi sudah menjawab dengan hati nurani tapi di intervensi oleh rasyon hati nurani ini harus jadi intervensi kita harus bisa rasakan ketika hati nurani kita mengantarkan tidak itu kan kita tapi ketika kemudian ada argumentasi bahwa itu untuk ini untuk ini itu sudah intervensi sehingga ada pembenaran pembenaran nah sekarang tadi dikatakan akan menjadi sulit tidak ada yang sulit karena tadi sudah jelas nanti berikutnya akan saya sampai nanti sudah ada jelas apa yang harus kita lakukan terhadap yang kita terima ada caranya kalau tadi dikatakan bahwa ini akan karena itu mendunia berarti dunia itu melakukan gratifikasi organisasi betul kami kami hadir di pra-APEG di MENA seluruh kementerian bersama-sama kementerian dari anggota APEG tersebut bersepakat mendatangani pihak untuk anti- gratifikasi termasuk dibahas kaitan 6 kedontaran jadi dunia sudah menandatang ini saya ingin lebih mempertegasan terkait supaya bagaimana caranya yang penting tetap caranya jangan kita berpikir bahwa ini nanti akan menjadi sulit ini nanti kita akan terpidam tidak 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 ada yang memperbidak tidak ada yang sulit selama kita berpikir bahwa itu tidak sulit mohon ini jadi kalau kita berpikir sulit akan menjadi sulit kalau kita berpikir ini repot akan menjadi repot enjoy aja nah ini sekarang gak bagaimana terkait dengan dapet berdasar caranya gimana apa sih hanya dua cara hanya dua cara tolak pertama kekuatan tolak ini kita harus diolong dalam dirinya sekali kita menolak selamanya kita akan menolak tapi sekali kita promesi kedua karanya kita tidak sanggup menolak yakin saya juga tidak hadir saya ke politik teknik ini yang seragam politik kan pak datang politik nampak dengan senyum dengan baik dengan mengatakan sebaik persahabatan dan ikhlas memberikan saya alkohol dan alkohol itu betul saat itu saya membutuhkan untuk anak saya yang mau masuk sekolah saat itu di dalam hati saya berkecolang ada dua singa putih singa hitam yang berkecolang singa hitam mengatakan ambil kamu lagi tutup singa putih bilang jangan itu bukan hak kamu saat itu bapak mengatakan bu ini kami ikhlas karena ibu sudah meminah kami ibu selama melakukan pemirsa ibu meminah ini ini memberitahu ini ini dan itu dan itu dan ibu baik sekali pada kami selalu kesenyum baik tidak neko-neko tidak cewek katanya di kelas saya terima begitu saya terima saat itu saya sudah tersandra tersandra oleh bapak-bapak ini bapak-bapak ini sudah investasi pada saya dan kedua kalinya ketika saya datang saya pasti tidak sanggup menolak pastinya saya akan berima kasih tapi kalau pertama itu langsung saya pak terima kasih saya memang perlu duang tapi saya beri biaya disimpan saja saat itu menolak berikutnya dengan ente kita menolak dengan ente menolak kalau menolak dan kita tidak tersandra kita hidup bebas tolak berikutnya terima terima tapi laporkan bagaimana laporkannya tadi dikatakan laporkannya ke KPK nah aduh menung repot apa sih laporkannya KPK tidak usah khawatir Candy Good Candy Good sudah punya unit pengendalian gratifikasi berdasarkan SK Menteri tahun 2012 dan kebetulan saya wakil kebetulan inspektoran di inspektoran kebetulan saya kebetulan unit kejadian politikas laporkan saja bahwa sudah menerima ini dalam konteks promosi atau apa dan sebagainya laporkan ketika itu sudah dilakukan itu bubur kenapa kita laporkan karena habis ini kita ingin membangun membangun transparansi kita semua terhadap apa segaya kita terima yang kita tahu persis bahwa itu sebetulnya bukan menjadi hak kita rancu antara tugas dan kewajiban apalagi tadi dikatakan ada di jam kerja atau juga keluar keadaan kerja supaya di jam kerja kita sudah sesuatu yang memanfaatkan kewajiban kita melaporkan kalau sudah dilaporkan kukur jadi itu kita bangun transparansi tidak usah latihan tidak usah repot nah sekarang mau tidak kita supaya yang kita terima itu benar-benar menjadi hak kita itu bisa menjadi hak apa itu tadi yang tadi kebetulnya hak apa tapi tidak akan tunjukkan ini saya menerima ini dengan cara melaporkan terbukaan kita terhadap apa saja untuk menghindari mas bisa dibantu mas maaf sebagai tambahan saya terima dan laporkan cuman tadi kan lapornya ke KPK surit kemudian ke tempat yang saya alami saya laporkan pada yang memberi tugas apa itu cukup tapi uangnya saya kembalikan jadi saya pernah mendapat garas kemudian saya menerima dan tanda tangan tetapi saya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres kemudian saya kembalikan kepada yang memberi tugas saya termasuk uangnya bagaimana itu karena saya tidak mau ke KPK dan ke Ibu artinya Bapak menolak itu kan sudah ada pacara pertama berarti Bapak sudah mau maksud saya begini saya terima dari yang memberi kemudian saya kembalikan kepada yang menugas saya oh yang menugas berarti bergerak itu tahu ya Pak artinya Bapak adalah menerima siapa yang tahu hanya Bapak dan Tuhan kebetulan kami tidak bisa berkomunikasi secara khusus jadi untuk menunjukkan bahwa benar Bapak sudah tidak laporkan laporkan ke UPD Bapak tidak dihitung juga kalau Bapak melakukan bisa disini misalkan UMER atau ITES atau Politeknik ASPI laporkan ke SPI kemarin saya mendapat tugas di sini tetes tapi uang itu tidak diserahkan terbaik pada itu kalau itu sudah Bapak lunas selesai sekarang Bapak tidak yang tahu bahwa Bapak tak lakukan bahwa Bapak Ibrahim menerima karena kalau boleh saya kasih tahu saya pernah melakukan itu pada waktu tahun 2000 saat itu saya melakukan audit di sekolah di Agak Pendalam Jari Agak kalau Bapak Ibu tahu itu kepala kepala sekolah itu kalau fasilitas Inspektora General mungkin melebihi perguruan di pilon jadi saat itu saya diberikan aploma kebetulan saya tugas sendiri diberikan aploma tapi saya katakan terima kasih tolong disipat kembali untuk kepentingan kepentingan setelah dan tebal mudah-mudahan sih bukan uang peningguan dan biasanya daerah-daerahnya kabupaten agak spesial kalau melayani orang-orang dari pusat nah saya berikan apa yang terjadi kepala sekolah yang diberikan itu dia masih merah ketakutan bisa bayangkan ketakutan karena saya menolak jadi kenapa takut salahkan ini apa sehingga ibu menolak keluarga saya kan sudah hancur pikiran orang sudah hancur mental semuanya ketika kita menolak justru dia takut bisa bayangkan bukan yang berterima kasih tapi dia takut salahkan takut sampai menolak kalau tidak hati waduh gampang juga sampai ujung ini sudah punya pikiran seperti itu tidak ada yang sama saya bilang silahkan di krimah kami sudah biasa buat perlakukan ini uangnya sudah ada khusus silahkan saat ini tolong dibikin tidak khusus untuk saya jadi takut takut coba bisa bayangkan suama itu sekali tahun 2000 sekolah jadi ternyata kita melakukan sesuatu yang benar malah aneh malah terimak janji-janjian apa-apa ya seperti ini saya mau memantai-mantai mereka seolah-olah jadi jadi saya jelas kelapa lain mereka terimak nah jadi seperti itu saya sampaikan saya disusikan pada salah satu penyudik di KPK penyelidik di KPK bahwa saya menolak nah kemudian ibu siapa yang tahu bahwa ibu menolak ya kepala sekolah itu menolak kalau ternyata uang yang dia manfaatkan itu bermasalah dan sampai kepala sekolah disitu dicatat bahwa sudah memberikan para ibu garyan insi sebesar 10 juta misalkan itu sudah dibungkuh sudah dicatat walaupun saya sudah memberikan apakah saya akan tanya coba lihat sini bukunya dicatat kamu gak atau udah percaya jadi saya diingatkan jadi walaupun ibu menolak ibu perlu mendokumentasikan mencatat melaporkan sehingga bukan hanya ibu saja yang tahu bapak ibu menolak sampai sebetulnya saya bang tolong itu karena beberapa kejadian yang kami periksa itu seperti itu bu sebenarnya mereka ini kita periksa dia gak sama dia ketolak tapi di pencatatan itu masih ada dia gak usah sebetulnya